maka kan sampai sekarang pula kan aku harus cari kerja sendiri aku mau sendiri ya Tuhan dan anak-anak kan dibutin sama keluarga pula ada pipi yang berbeda kali aku pergi kalau ya bertanya tuh aku selalu kerja dia juga selalu-selalu misalkan aku juga mungkin nama masih juga mungkin mampu gak usah kerja mungkin dia juga kalau misalkan udah bisa ngomong atau misalkan udah gede mending aku aja yang kerja mungkin mampu jangan kerja aku juga sebenernya gini kalau tato itu gak haram buat umat muslim aku pun pengen di tato seni karena mungkin karena memang tato itu dilarang dalam agama ya udahlah karena kan pandangannya beda ya ada umat seni ada untuk gaya, passion atau apapun cuman aku kan lebihnya ke seni karena aku mualaf juga aku mualaf juga dari kapan mualaf? banyak banget ya ini ya kehidupan kamu nih aku lebih pengen ngulik lagi aku mualaf dari SMA aku protestan awalnya gitu itu karena semua itu dilakukan bukan kanan-kanan karena itu mandang anak juga ya pulang ya aku cuman bawa uang 100 ribu aku tau kan ada sukuan sekarang sukuan mula tuh 100 ribu lebih iya 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 itu pun yang misalkan gak yang satu kilo misalkannya aku lelah lelah gak makan asalkan anak aku tuh disayang utuh so gitu iya 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 lelah misalnya kan kayak gitu gitu kan ibu itu seorang ibu itu yang aku ini ya meskipun aku gak pernah diurus sama yang namanya ibu sama bapak kenapa? entah aku waktu kecil sama seperti itu aku sama nenek tapi aku merasakan yang namanya jadi seorang ibu itu pasti akan melakukan apapun untuk anaknya Tetapi yang aku rasain, kenapa ibu aku tidak melakukan apa yang seharusnya ibu yang pada umumnya lakukan ke aku? Pulang-pulang lagi. Astaghfirullahaladzim. Udah lah, aku gak mau memulik-ulik juga lah. Itu terlalu dalam waktu aku memulik. Apa? Apa? Kapan apa? Dikangin aku. Subtitle Subtitle Gimana sih? Eh ada orang. Ini aku dari Bandung. Oh. Assalamualaikum mas. Mohon maaf, selamat sohaya. Sapa di Guide mana, di mana? Ini Bandung ya mas ya? Dun, dun... aku kan dari kajarta ini daerah apa sih mas oh no buah batu aduh tampan-tampan aku takut lihat gagah-gagah begini banyak ya bandung menggagah-gagah ya ganteng-ganteng ganteng-ganteng ya atur nuhon mas sehat selalu iya dibawa batu kata si emasnya tadi sama kamu dimana hah mohon maaf ya mbak dimana oh di tolpaster mbak mohon maaf tolpaster kesini mesti jauh gak ada berapa minit satu jaman paling kalo kesini ini yaudah ini aku disamping beda dari iya iya cantik banget sih yaudah ya yuk siap walaikumsalam walaikumsalam ditunggu jangan yuk aku kan bareng dari kajarta ke bandung mau ada konser-konser gitu konser gak apa-apa kan aku disini santai santai mohon maaf ya kamu banyak banget tangkanya iya dan saya juga bisa bisa kenalan boleh tapi keganggu gak kalo aku disini aku keganggu bang aja kalo keganggu oh gak apa-apa mau dilipatkan disini betul-betul saya cuman sendiri lah ada main hati emang sebelumnya panas ada sesuatu iya boleh-boleh boleh kenalan boleh kamu risih gak aku aja kenalan enggak siapa namanya siapa serius kamu kemari kayak gak asing mirip nama yang semalem iya mirip nama yang semalem berisih banget ngeganggu banget ya mirip banget sama yang semalem semalem gimana ya yang ada di mimpi aku hahaha kayaknya kakak itu paling bisa gombal ya bukan gombal si hati aja si hati gak tau aku kayak pandangan pertama aja sama kamu rasa dari tadi emang udah ngeliatin gitu enggak begitu ngeliat mata kamu kok langsung denyut hati aku tuh langsung berdetak gitu rasa sih kamu dari mana original bandung bapak mama masih di bandung turunan mana bapak jadi tiongho tiongho ibu bapak tapi kamu mukanya kayak muka-muka orang Jogja oh ya tapi aku liat kamu tuh muka-muka orang Jogja kenapa soalnya istimewa hahaha 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 bisa banget aduh-aduh iya jangan bete dong hidup itu gak boleh dibuat bete kalau ada masalah itu kamu maaf aku mau nanya kamu muslim atau non muslim muslim kan kalau muslim itu lagi ada masalah itu mintanya ke gusti Allah karena memang yang tidak comel ataupun yang tidak yang selalu memberikan yang terbaik buat hambanya itu gusti Allah aja betul gak? betul karena curhat ke manusia mah bisa gak nyampe kan ke telinga lagi ke telinga lagi betul betul karena gusti Allah mah yang pertama kita meminta doa tuh ke gusti Allah tapi aku mau nanya sama kakak kan maka katanya pandangan pertama kamu kan lihat aku misalkan emang misalkan gak ngerusi gitu atau misalkan gak ngerasa males gitu ketemu sama cowok yang malah aku takut kamu nyaman banget sama kamu hahaha gimana 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 aku tuh kadang selalu disana kita ngomongin kuncik kepintahan Allah SWT padang aku selalu malu apa yang kamu malu? kenapa malu sama kuncik? meskipun mau muslim kuncik apapun orang kalau misalkan mau tetap bertaubat kan pasti Allah malah atau Allah malah Allah masuka lebih baik pendosa yang bertaubat daripada orang alim yang berbuat maksiat iya iya sih cuman ya selama ini juga aku sedang gimana ya meskipun proses lah ya aku berubah diri gitu kan kita misalkan kakak tau gimana dari awal juga paling ngerti lah pas tapi kamu sering nongkrong disini kamu sering nongkrong disini aku baru disini mah baru-baru pertama kali aku juga baru pertama kali nemuin bidadaris cantik kamu disini hahaha boleh boleh bukannya tadi hari ini Jok apa Jok? jok nungkrong ancai jok nungkrong cek cek jok nungkrong cek 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 Aku kucinnya parah banget Parah banget ya Bodoh banget kalo ga soal cinta Bodoh banget Kayaknya kamu berpengalaman banget soal cinta Tapi kalo misalnya aku berpengalaman ini Aku kata misalnya Seseorang Tapi sekarang lagi deket dengan seseorang Dan semoga aja tidak sih Tapi aku mau nanya deh sama kamu nih Kamu dari kapan kita tahu begini? Dari aku kelas Sema Apa yang membuat kamu pengen ditutup? Karena aku dulu sih awalnya Waktu waktu tiap pacaran kan selalu disakitin ya? Disakitin Kok bisa berada dari seseorang kamu disakitin terus gitu? Gak tahu Padahal kan aku udah seluruh-seluruhin Semua hal udah aku lakuin buat dia Bahkan sampai ada diri pun aku kasih Tapi karena mungkin dia memang Seperti itu ya Namanya laki-laki kan Tidak ada kepuasan Bukan laki-laki doang tuh Semua yang namanya manusia juga tidak ada kepuasan Dia menyeluruh aku Jadi aku memutuskan memang salah ya Cara ini memang salah Aku memutuskan untuk menyakiti diri aku sendiri Daripada aku menyakiti dia Padahal jelas-jelas dia menyakiti aku Jangan cara aku ditatuh menyakiti diri sendiri Itu awalnya Aduh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Mohon maaf ya Kebanyak banget lagi tatu yang aku lihat Ya karena Satu-satu di dalam tatu ini tuh Pasti banyak sejarahnya Ada semua artinya Ada artinya ya Ada momennya juga Ketika aku ditatuh ini Misalkan aku waktu itu Lagi gini Lagi gini Ya sudah lah Itu masa lalu kamu Ya sudah lah Itu masa lalu kamu Itu masa lalu kamu ya Semoga aja Dengan kedepannya Kamu tidak ditambahkan lagi tatunya Jangan Udah cukup Cukup lah ya Malah aku sekarang memang udah merasa Benar-benar aku kayak bagus Makanya aku lebih membutuhkan uang Buat penghapusan Oh iya Karena aku malu juga Tapi memang bekas Gak apa-apa Tapi gak apa-apa sih Lebih baik sakit disini Daripada sakit di akhirat Tuh Kalau memang sebenarnya bukan Tapi aku mau nanya sih kak Iya 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 Kalau misalkan kira Menyakit itu disini Dan cara kira papan itu udah dosa ya Iya Kalau misalkan pula Menghapuskan itu lebih sakit Maka itu dosa atau tidak Ada beberapa ulama begini Ada yang sudah ditatuh Lebih baik sudah lah Lebih baik Lebih baik Kamu berbuat kebaikan Berbuat baik sama Allah Hablum minallah Hablum minanas Berbuat baik kepada Allah Berbuat baik kepada manusia Itu selesai Tapi Ada juga Yang berbaik dihapus Lebih baik luka Gak apa-apa Tapi kan untuk menghapus Tato Sebenarnya kalau Aku mohon maaf Aku bukan menjas orang yang bertato Jadi kalau ditato itu kan Secara gak langsung Air wudunya itu Gak masuk ke dalam kulit Jadi secara gak langsung Wudunya pun gak sah Tapi Tapi kalau niat Tapi kalau niatnya Karena Allah Karena apapun semuanya Dengan niatkan amal Amal dunia Apapun sesuatu yang Kalau diniatkan dari hati Karena Allah Pasti akan ada Jalanya ataupun Pasti insya Allah diterima Ya udah Aku sebenarnya disini nih Lagi mau konser-konser Mau ngising asera Konser-konser gitu Gak betulan Suara aku tuh mirip Pasca Ungu Lagu-lagu yang ketemu Pasca Ungu Lagu-lagu Lagu-lagu Bandung juga aku bisa Walaupun aku baru 2 hari di Bandung Apa lagu Bandung apa? Runtah Gutes Gutes Gute Gutes tuntun nabodas tipung tayi gua kuyah bangga bisa gonta ganti jayu komo jongpon poho di baju kulit kulit kone ngecangka ngacau tuntunya bayang bayang mbak tuntun nabodas tipung tayi gua asyik kuyah bangga bisa gonta ganti jayu Komo jeng poho di Badu Kalau kamu bisa menghibur banyak orang Pasti setiap harinya istri kamu selalu bahagia Karena kamu selalu menghibur istri sama Betul Jadi kapan kamu mau dibahagiain sama aku? Pengennya sih gitu ya? Oh pengennya gitu Karena aku sedang memataskan diri Oh sedang memataskan diri Maluk kenapa? Karena aku belum bisa berubah Belum bisa berubah Gini jauh lebih baik Namanya orang berproses lah Untuk menjadi seorang yang istiqomah Untuk melakukan hal-hal kebaikan itu Butuh proses Dan pasti itu ada Hambatan-hambatan Entah itu dari keluarga Entah itu dari teman-teman Lu ngapain sih soa suci banget Kadang gitu gak? Ngerasa gak kamu kayak gitu? Kamu deh contoh berbuat baik sama orang Pasti ada aja orang itu yang bilang Alah sosong paling pencitraan Pasti banyak gak? Ada kah? Kamu jangan mellow udah Jangan sedih semangat Semangat ya? Ajudan anak Ajudan Aduh ganteng banget Ajudan anak Terima kasih Ajudan Sama-sama 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 Maaf ya Ajudan aku Menghibur aja sih dia Sama-sama 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 Ayat Sampai jumpa. 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 Oh 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 Al-Fatihah 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 ya udah nanti mah mau diapapain lah biar tergila-gila Astagfirullah 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 Jodoh itu kan gak tau ya Tapi kan kamu sudah milik orang lain gak bisa loh Tapi gak tau ya jodoh ya Gak tau lah Kalo kita menjadi jodoh juga kita bisa menjadi Teman Teman atau teman Teman aja deh Teman aja gak usah teman yang lain Nanti aku ada di mobil Nanti aku bawain buat kamu yang baru Serius? Serius Ini udah mau nemenin aku ngobrol disini Kita next time Ajak suaminya ya Kita sharing-sharing bareng Kita ngobrol-ngobrol bareng Amin Kalaupun kita tidak bertemukan Berarti kita belum diperuntukkan untuk bertemu Udah simple aja Amin deh Amin Aku mau langsung lagi kemana Aku ada kerjaan lagi Aku izin pamit ya Gak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu jaga diri baik-baik Sehat Dadah Terima kasih Dadah Gak